Wow betul sekali guys Motornya jalan sendiri nih Matikan dulu Matikan mas Coba mundur Ini kita tes lagi Ayo coba mas mekanik Wah betul Ajaib ini Motor langsam jalan sendiri Tanpa digas seperti hantu Oke guys Jadi permasalahnya Penyebabnya ada di bagian Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba kembali teman-teman Di depan saya ini Ada motor Honda Vario 150 Jadi motor Honda Vario 150 ini Memiliki kendala Yaitu Kata si konsumen Motornya itu Ngegas sendiri teman-teman Atau berjalan sendiri Apakah betul Mari kita coba dahulu guys Seperti apa Kita tes dahulu guys Ayo kita tes untuk jalan Ayo kita tes untuk jalan Tes tes Angkut Disini kita akan melepaskan gas Itu tidak Geren-geren gas ya Tidak jalan sendiri Coba kita gas ngebut lagi Tidak jalan sendiri Tidak jalan sendiri ya teman-teman Coba kita Masuk lagi ke bengkel Kita tes lagi di bengkel Nah ini kita coba lagi Coba kita masukkan ke bengkel dulu guys ya Kita cek dahulu Kira-kira permasalahan di sebelah mana nih guys Oke Ayo mas mekanik Standar tengah dulu Atau kayak gini aja Nah jangan tengah Naikin dulu Nah ya Mekkel dulu mas Nah ini kita lihat dahulu guys Kita matikan dahulu Kita hidupin lagi guys Wah betul sekali guys Motornya jalan sendiri nih Matikan dahulu Matikan mas Mas matikan Coba mundur-mundur 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 Ini kita tes lagi Ayo coba mas mekanik Di hidupkan lagi Wah betul-betul Wah ajaib ini Ini ajaib ini Ini motor ajaib guys Coba sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Matikan dahulu Matikan 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 dahulu Nah coba Tes Jalan lagi di depan Wah lepas Wah motor ajaib guys Jalan sendiri nih guys Wah ini Pasti ada Sesuatu nih guys Ada keanehan nih guys Ini bisa kita Kita dengarkan Untuk suara mesinnya itu Dia tidak geren-geren guys ya Tapi Motornya bisa jalan sendiri Coba kita cek lagi Nah ini guys Nah ini ya Padahal kecil nih guysnya Tapi motor bisa jalan sendiri Ini kalau untuk RPM Ini pasti di bawah 1500 nih guys Tidak di atas 1500 Bisa kita dengarkan Dari suara mesinnya aja Dia tidak geren-geren guys ya Akan tetapi ini rodanya Selalu berputar sendiri guys Bisa jadi Permasalahan itu ada Di sebagian Sebelah sini guys Ini ya Jadi permasalahan Ada di sebelah sini Ada di sebelah kiri Itu kemungkinan Yang sering terjadi itu Ada di bagian Kampas ganda Entah itu kampas gandanya itu Ngelontok Atau pernya yang patah Atau juga Ada di bagian roller guys Nah untuk membuktikannya Kita coba dahulu guys ya Karena kita tadi Sudah mengecek Untuk bagian gas Itu sudah kita pastikan Tidak di atas 1500 ya Karena dari suaranya itu Masih lemah sekali guys Pelan sekali untuk gasnya gitu Tidak di atas 1500 Akan tetapi motor Bisa jalan sendiri Nah ini Motor aneh nih Untuk membuktikannya Kita coba dahulu Untuk membuka Pengkol Nah ini kita cek guys Dan biasanya terjadi Permasalahan ada di bagian Kapas ganda Apakah betul Kita coba dahulu guys ya Kita buka dahulu Nah ini guys Untuk bengkol Sudah kita lepas Nah sekarang Kita akan membuka Untuk pulinya guys Puli depan belakang Kita lepas ya Untuk membuka puli depan Itu kuncinya 22 guys ya Dan kuncinya 19 Wah berat sekali nih guys Ini kita harus menggunakan Alat bantu nih Tidak mampu pakai impact Wah kita menggunakan Alat bantu guys Karena impactnya Tidak mampu nih Mungkin karena impactnya Sudah lemah Karena sudah menemani kita Selama lima tahun Dan itu guys Impact itu guys Oke kita lepas aja Untuk murah yang belakang Kemudian kita cabut Untuk mangkuk Gandanya Kemudian itu yang bagian depan juga Kita lepas juga guys ya Nah itu Coba kita lihat Untuk rollernya Apakah ada masalah Untuk roller Sepertinya tidak ada masalah guys ya Karena ini masih bagus Semua itu rollernya ya Tidak ada yang Payang-payang nih guys Nah ini Masih bagus semua itu Untuk roller Nah tapi untuk yang belakang Coba cek dahulu Apakah pairnya itu bermasalah Atau bagaimana itu Nah ini guys Ini bisa kita lihat Untuk roller Dia masih bagus ya Nah ini Satu dua tiga empat lima enam Sama enam biji Dia masih bagus semua guys Aduh jatuh itu Nah ini ya Tidak ada yang peang ya Nah untuk rumah lorernya juga Dia tidak ada masalah guys Nih Masih bagus juga ya Semuanya bagus Dan untuk kapas gandanya Bisa di cek Biasanya kalau untuk kapas ganda itu Permasalahan terjadi Karena Untuk bagian Ininya ya Kampas gandanya ini Dia itu biasanya ngelontok guys Tapi ini Tidak ada yang ngelontok ya Ini masih bagus semua Dan untuk yang pairnya juga Nah Itu guys Muncul itu guys Wah muncul itu Coba kita buka semuanya nih Wah Jadi ini guys Ini guys bisa dilihat Inilah penyebab Kenapa motornya Vario tadi Jalan sendiri ya Ajaib guys ya Tanpa perut di gas Padahal RPM rendah Akan tetapi Motor berjalan sendiri Ini penyebabnya guys Pair gandanya itu Patah Nah ini ya Bisa dilihat ya Untuk membuktukannya lagi Nanti kan kita buka Ini ya Kita buka Ya guys ya Kampas gandanya Oke Ini guys Untuk murahnya kita lepas Hati-hati Mas mekanik Nanti Menculat itu Lompat-lompat Pairnya guys Awas Nah itu ya Itu kan menggunakan kaki Diputar murahnya pelan-pelan Oke Nah terlepas nih guys Nah ini Nah itu buka lagi mas Untuk Sepinya ini Kita fokuskan dahulu Untuk yang gandanya Untuk platnya kita lepas dahulu guys Kita congkel menggunakan obeng min Nah ini guys Nah ini bisa dilihat nih Untuk kita membuktikan tadi guys Bahwasannya Disini pernya ada tiga Satu Dua Tiga Nah salah satu dari pernya ini Patah Atau putus Nah ini guys Inilah yang menjadi kendala Kenapa tadi motornya bisa jalan sendiri Karena kampas Karena per kampas gandanya itu Patah satu guys Oke guys Nanti akan kita ganti dengan Yang baru Dengan per yang baru Dan juga untuk bagian kampas gandanya juga Nanti akan kita ganti yang baru juga guys Karena ini udah tipis banget nih Nah ini ya Bisa kalian lihat tuh ya Tipis sekali nih guys Ini gak tahan lama ini Kalau udah seperti ini Oke guys Kita ganti yang baru Kita Lepas dahulu mas mekanik Untuk per-pernya ini Nanti akan kita bersihkan juga guys ya Kita bersihkan semuanya Kita semuanya-semuanya menggunakan tekanan angin Selanjutnya nanti akan kita Ganti kampas ganda yang baru Dan juga untuk pernya yang baru Terima kasih telah menonton 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 Oke guys Ini sudah kita bersihkan semuanya Sudah kita semprot Nah ini guys Itu ya Yang bersih Kita taruh sana Kemudian Akan kita ganti Dengan kampas ganda yang baru guys Nah ini bisa disipil dahulu mas Ini kita menggunakan Dengan kode KWN guys Asli AHM nih guys ya Oke Kita ganti yang baru dahulu guys Untuk kampas gandanya Nah kita kasih perbandingan Antara kampas ganda yang baru Dengan kampas ganda yang lama Bisa kita lihat Oke Nah ini guys Nah ini untuk kampas ganda yang lama Jauh sekali guys Jauh sekali nih perbandingannya Oke Nah sekarang kita pasang dahulu Untuk yang baru Nah untuk yang par yang patah tadi Sudah kita ganti dengan yang baru guys ya Nah itu guys Sudah kita ganti dengan yang baru Untuk posisi pemasangan pair Itu tidak sama ya teman-teman Nah ini kan ada yang panjang Ada yang pendek Untuk yang patah ini yang pendek guys Jadi kalau untuk yang pendek itu Posisinya ada yang di sebelah sini Dan yang panjang ada di sebelah sini Nah itu bisa dilihat guys Kemudian kita lanjut Untuk memasang platnya Nah itu kita pukul dahulu Agar platnya Agak masuk guys ya Karena untuk memasang sepi Kita masukkan sepi Menggunakan tang guys Jadi sepi tiga biji Kita pasang semua Jangan sampai terlewatkan Jangan sampai terlewatkan Jangan sampai terlewatkan Jangan sampai terlewatkan Nah sepi Nah sepi sudah terpasang Setelah semuanya Selanjutnya kita pasang Di bagian pulinya guys Nah itu ya Kita tekan menggunakan kaki guys Agar dia tidak lompat Nah selanjutnya kita pasang Untuk murbulinya Kemudian kita kencangkan Menggunakan kuci kepeng Seperti ini guys Nah ini ya Ini kuncinya khusus Oke ya Sip Sampai kencang guys Mantap Nah selanjutnya kita pasang kembali guys Ke Perangkatnya Yaitu Untuk bagian Puli depan Itu roller kita pasang kembali guys Nah saat pemasangan Jangan sampai salah guys ya Jadi seperti ini guys Cara pemasangannya Nah ini kan beda Antara sebelah sisi Satunya dengan satunya lagi Nah ini guys ya Ini sedikit agak rapat Dan ini sedikit agak melebar Nah saat yang merapat ini Dia adanya seperti ini guys Nah ini saya ulang lagi Nah ini kan beda Jadi seperti ini Nah Jadi untuk yang rapat itu Dia berlawanan Arah jarum jam Nah jadi seperti itu guys Cara tutorial memasang Roller dengan baik dan benar Kemudian kita pasang penutupnya Penutup rumah roller Nah selanjutnya Kita pasang Asnya guys Nah sebelum pasang as Kita kasih grass CVT dahulu guys ya Atau gemuk CVT dahulu Ini khusus guys Gemuknya tidak sembarang Tidak boleh meleleh Harus tahan panas Nah itu guys Untuk yang bagian askretnya juga Kita lumasin Menggunakan Gemuk CVT Nah tujuannya Agar dia itu licin guys ya Agar dia tidak rusak Agar dia tidak cepat Oblak Untuk Rumah rollernya ini guys Nah selanjutnya Untuk yang panbelnya juga Ini kita cek Panbel masih bagus Ciri-ciri panbel rusak Yaitu ada kertakan Di bagian sini Nah ini masih normal guys Hanya retakan sedikit aja Masih normal itu Lanjut kita pasang Dan jangan lupa Untuk bagian pulih depan Kipasnya Kita pasang kembali Kemudian ada ringnya Dan juga Lanjut Mur Mur 22 Nah selanjutnya Untuk yang pulih belakang Itu kita kasih Gemuk CVT juga guys Nah jadi seperti itu guys Oke ya Nah oke Mantap Kemudian kita pasang kembali Sip Mantap Kemudian kita tutup Untuk Mangkau kapas gadanya Jadi seperti itu Jangan lupa Untuk ringnya Kita pasang kembali Dan juga Untuk murnya Yaitu mur 19 Nah jangan lupa Kita kencangkan juga ya Untuk mur pulih belakang Dan juga untuk Mur pulih depannya guys Oke mantap Sekarang lanjut Kita pasang Untuk bayang kolnya guys Nah setelah bayang kol terpasang Kemudian kita lanjut Untuk Memasang baut Bayang kolnya guys ya Baut 8 Itu kita pasang semuanya guys Jangan sampai terlewatkan Oke guys Nah ini sudah terpasang semuanya Sekarang Saatnya tes uji coba guys Ayo mas mekanik Tes uji coba Oke Turin dulu standarnya Setelah turin dulu Nah Itu sepertinya Agak seret Di angkat dahulu tuh standarnya Setelah tengah Angkat dulu Karena sepertinya Ngancing gitu Setelah guys Nah ini guys Oke kita tes Nah ini ya Tidak Berjalan sendiri Coba kita gas sedikit Nah ini Dia berhenti sendiri guys Bisa kalian lihat ya Oke guys ya Oke guys Mantap guys Ayo mas mekanik Gas lagi Seperti tadi Nah itu ya Tuh dia hanya jalan di tempat guys Tidak jalan sendiri Seperti tadi Yang sangat membahayakan sekali guys Nah oke Mantap Inilah Tutorial Bagaimana cara mengatasi Gas motor Di Honda Vario 150 Bukan gas motor guys ya Tapi Permasalahan yang ada di motor Honda Vario 150 Motor langsam Jalan sendiri ya Tanpa digas Seperti hantu Jalan sendiri Oke guys Jadi permasalahannya Penyebabannya ada di bagian Kiri Atau di bagian Areal puli guys Permasalahannya Yaitu karena Per Kampas gadanya itu patah Makanya Motor berjalan sendiri Saat kondisi langsam Dan juga Untuk kampas gadanya Karena ini tipis Jadi sekarang saya ganti juga guys ya Nah ini ya Bisa kalian lihat Tipis sekali Nah oke guys Inilah tadi tutorial Cara mengatasinya Motor Honda Vario 150 Berjalan sendiri Semoga video singkat ini Bermanfaat untuk kita semua Bagi yang sudah menonton video ini Jangan lupa support kami Dengan cari komen subscribe Dan jangan lupa juga Tekan lambang notifikasinya Saya Iri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya